Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Tanggerang mencatat sepanjang 2023 realisasi penerimaan PBBP2 dan BPHTB mencapai 1.133.622.990.995. Target PBBP2 tahun 2023 sebesar Rp520 miliar. Kemudian dari target Rp520 miliar tersebut tercapai Rp541 miliar 695 juta 7.750 rupiah dengan capaian prosentase sebesar 104,17 persen. Sementara untuk pajak BPHTB di tahun 2023 targetnya sebesar Rp655 miliar dan realisasinya tercapai sebesar Rp591 miliar Rp927.983.245 rupiah dengan capaian prosentase sebesar 90,37 persen. Diketahui realisasi pajak pada tahun 2023 baik itu PBBP2 maupun BPHTB dapat berhasil melebihi target karena sederet program yang dihadirkan. Bidang pelayanan dalam rangka mendorong pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tanggerang, kami ada kegiatan-kegiatan atau program-program pertama yaitu kaitan dengan pekan panutan pajak yang selalu kita laksanakan di awal tahun. Kegiatan ini dalam rangka memberikan contoh atau kaitan dengan pembayaran di awal waktu kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Jadi kegiatan panutan ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwasannya pentingnya untuk melakukan pembayaran PBB di awal waktu sebelum jatuh tembok. Baik kami dari bidang evaluasi pelaporan keberatan dan pengendalian, dalam hal ini kami melakukan evaluasi kebijakan realisasi penerimaan pendapatan dan melakukan perumusan peraturan-peraturan dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan sehingga kita akan mencapai target yang kita akan capai. Di bidang pendataan untuk pencapaian target, ada pun kegiatan dari kami yaitu pertama kegiatan penilaian individu terhadap objek-objek pajak tertentu untuk menambah potensi ketapan di tahun berikutnya. Ada pun kegiatan yang kedua yaitu pendataan masal terhadap objek-objek pajak di beberapa kecamatan yang nantinya akan menghasilkan update data bangunan dan tanah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dari pendataan mungkin hanya dua, mungkin selanjutnya nanti ditambahkan sama teman-teman dari bidang lainnya. Dari bidang penagihan, kita melakukan kegiatan dua kali dalam satu tahun, yaitu 2023. Yang pertama adalah program relaksasi yang diberikan oleh pemerintah kota Taran dan pengaruh janda. Kemudian kita juga memberikan diskon berupa diskon BPHT BPNSL sebesar 22% di tahun 2023. Selain itu, kami juga sudah memberikan kemudahan-kemudahan dalam masyarakat menyelesaikan kewajibannya. Yang pertama yaitu kita membuka waktu 13 kecamatan. Yang kedua adalah kita sudah membuka layanan pembayaran melalui commerce. Dibanding tahun 2022, realisasi PBBP II naik Rp23.885.665.250. Dari Rp517.809.342.500. Kenaikan juga terjadi pada capaian BPHT B hingga Rp50.965.944.503. Dari capaian tahun 2022 di angka Rp540.962.38.742. Dengan ini, Bapenda Kota Tanggerang menuturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat serta seluruh wajib pajak Kota Tanggerang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari Badan Pendapatan Daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang pertama adalah para petugas yang tentunya selama satu tahun ini bekerja keras ya untuk melolah pajak daerah dan retribusi daerah. Termasuk rekan-rekan yang berada di kecamatan yang gelurahan. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pergerakan OPD yang ada di Kota Tanggerang. Yang ketiga, mitra kami tentunya. Yang pertama adalah BJB dan juga seluruh marketplace yang telah bekerjasama dengan kami untuk menerima pembayaran PBB di Kota Tanggerang. Dan khususnya, yang terakhir ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat wajib pajak di arah Kota Tanggerang. Terima kasih telah berpartisipasi secara baik dalam membayarkan pajaknya di tahun 2023 ini. Bunga Mardikarani, Ferianur Seloardi, Tanggerang TV Terima kasih telah menonton!